Halo kontaners, di kontan TV hari ini, kita bahas pergerakan dolar yang cukup dramatis. Rupanya dolar AS berhasil bangkit dari posisi terendah 13 bulan melawan euro sebelum pidato penting ketua The Fed, Jerome Powell. Dolar AS sempat terpuruk karena kekhawatiran akan melemahnya ekonomi AS dan ekspektasi pemotongan suku bunga oleh The Fed. Data lapangan kerja yang kurang mengembirakan seperti laporan lapangan kerja bulan Juli, membuat pasar semakin yakin bahwa The Fed akan memangkas suku bunga 50 basis point di bulan September. Namun, beberapa data terkini menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih baik. Akibatnya, peluang pemotongan suku bunga 50 basis point mulai merduk, digantikan oleh ekspektasi pemotongan 25 basis point. Semua mata tertuju pada pidato Powell di simposium Jackson Hall. Para trader berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai besarnya pemotongan suku bunga di September dan kemungkinan pemotongan di rapat berikutnya. Pergerakan dolar AS juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti unwinding ke retread dan data ekonomi di zona euro dan Inggris. Euro dan pound sterling sempat menguat karena data ekonomi yang lebih baik di kedua negara tersebut. Nah, kontaners, itulah update pergerakan dolar AS hari ini. Tetap pantau kontan TV untuk informasi terbaru dan analisis mendalam mengenai pasar keuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton!